Intro Personal Kodam Satu Bukit Barisan yang bernama Prada Deviadi menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok preman di Medan Petisa, Sumatera Utara pada minggu dini hari. Kapolda Sumatera Utara mengatakan korban mengalami luka akibat hantaman benda tajam pada bagian kepala dan wajah, bahkan korban diketahui mengalami kebutaan. Kapolda Sumatera Utara menyebut kasus itu telah ditangani Polar Stabes Medan. Kasdam Satu Bukit Barisan mengatakan saat ini korban masih dirawat di rumah sakit, saat ini polisi telah menangkap dua pelaku berinisial DM dan RDS. RDS ditangkap di daerah Kecamatan Medan Timur. Polisi masih mengejar tiga pelaku lainnya berinisial TT, MJS, dan MIR. Kronologis kejadiannya, rekan-rekan sekalian bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus sekitar jam 4 sore, saksi bersama enam orang temannya menuju kafe a priori dan melaksanakan ngopi di daerah tersebut sampai jam 3 pagi. Nah, pada saat jam 3 pagi bergeser, mau kembali, mereka, teman-teman dari TNI AD itu mampir di tempat angkringan. Ya, tempatnya di tempat jualan makanan yang berhormat di jalan Gatos Proto, Guaran Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa. Dan di situ mereka memesan makanan minuman dan tiba-tiba datang dua mobil, mobil Fortuner putih dan abangnya warna silver dan datanglah tujuh orang laki-laki. Ya, dan langsung menemui peratu AS dan langsung berkata, Abang yang tadikan dan dijawab oleh peratu AS, kami nggak tahu apa-apa bang, kami ini aparat TNI. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kenapa rupanya kalau aparat TNI? Dan kemudian salah satu laki-laki menggunakan baju hitam yang tidak diketahui namanya langsung mendorong dada peratu AS dengan kedua tangannya hingga korban tersorong ke belakang dan diikuti oleh inisial DMS. Ya, langsung menumbuk peratu AS dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah sebelah kiri hingga korban terjatuh dan kaki korban sebelah kiri ke selio. Dan teman-teman dari DMS ini anggota salah satu ormas langsung menyerang mereka sehingga terjadilah perlawanan dan terjadilah keributan serta perkalian yang mengakibatkan praka AR mengalami luka dan memert pada pipi sebelah kiri, sedangkan peratu AS mengalami keselio pada kaki kiri dan wajah bengkak. Kemudian orang mendatangi mereka tersebut langsung mundur, ya, teman-teman dari ormas tadi ini langsung mundur bersamaan salah satu korban. Ya, salah satu korban perada DSK terpisah dari teman-temannya sehingga para pelaku dari ormas tadi mengejar saudara DSK hingga ke jalan skip. Ya, ke jalan skip dan di TKP tersebut, ya, pelaku, ya, inisial TT bersama teman-temannya yang berada di antaranya merupakan anggota geng motor SL, ya, itu melakukan pengeroyakan, ya, pengeroyakan terhadap korban dengan cara meninju, menendang, membacok korban hingga korban tidak berdaya. Polisi mengatakan pelaku berinisial TT merupakan mantan ketua geng motor Simple Life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!